Pemirsa, polisi terus memperketat semua tamu dan warga yang masuk ke area Polres Muaro Jambi dan semua jajaran kepolisian hingga ke tingkat kepolisian sektor. Hal ini dilakukan akibat menyikapi terjadinya bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Jajaran kepolisian Muaro Jambi menyikapi terjadinya teror bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat dengan terus memperkuat semua tamu dan masyarakat yang melakukan kunjungan ke Mapolres Muaro Jambi. Pengetatan pengamanan ini dilakukan hingga ke tingkat kepolisian sektor di wilayah tersebut. Warga yang datang ke Mapolres Muaro Jambi dengan kendaraan roda dua dan mobil tak luput dari pemeriksaan polisi di bagian penjagaan pintu masuk Polres Muaro Jambi. Polisi memeriksa dengan seksama barang-barang yang dibawa warga yang ingin melakukan kegiatan pelayanan dari pihak Polres Muaro Jambi. Selain diperiksa barang-barang bawaan, warga juga harus menunjukkan identitas yang jelas. Kapolres Muaro Jambi, AKBP Yuyan Priat Maja melalui Kasih Humas Polres Muaro Jambi, AKP Amradi mengatakan Kegiatan ini akan rutin dilakukan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas layanan pihak kepolisian tanpa adanya ancaman pada petugas. Hari ini dan seterusnya, Polres Muaro Jambi beserta Polsek melaksanakan pengamanan yang ketat dalam rangka akibat daripada bom bunuh diri yang ada di Bapak-Bapak-Bandu. Penjagaan setiap kendaraan yang masuk maupun yang keluar, ruda 2 maupun ruda 4 itu diperiksa oleh anggota penjagaan atau yang pikir pada hari ini. Untuk sementara hasil temuan dalam pemeriksaan sudah beberapa hari yang lewat, itu belum ada ditemukan. Semoga tidak ada dan aman dan kondusivitasnya di Kabupaten Mura Jambi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.